Pembola Voli Putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, merasa bersalah usai tak mampu membantu timnya meraih kemenangan Pada laga pertama playoff Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 Red Sparks dikalahkan Incheon Haungkup Live Pink Speeders pada laga yang digelar di Samson World Gymnasium, Incheon, Jumat, 22 Maret 2024 Pertandingan yang berlangsung dalam 4 set Red Sparks tak klub dengan skor 1-3, 25-22, 13-25, 23-25, 23-25 Para pemain tim besutan Ko Hejin itu memang dipaksa bekerja 2 kali lebih keras usai tidak diperkuat sang kapten, Lee Soyang Termasuk Megawati, Giovanna Milana dan Park Yemin diharapkan sebagai jurugedor Pada laga ini, dia mencetak poin terbanyak untuk Red Sparks dengan 31 poin Berdasarkan catatan statistik, raihan poin dan tingkat keberhasilan dalam menyerang dia memang lebih baik daripada Megawati Dia mencetak tingkat keberhasilan sebesar 46,88%, sementara Mega mencetak 20 poin dengan tingkat keberhasilan serangan yang cukup rendah dengan 30,91% Perlu diakui bahwa beberapa kali serangan Megawati berhasil diblok oleh Midley Blocker Pink Speeders atau bahkan melakukan attack error Lebih-lebih, Mega melakukan kesalahan krusial saat Red Sparks tertinggal 22-23 pada set keempat Spike keras Mega yang tidak menemui sasaran membuat Red Sparks tertinggal 22-24 dan menghasilkan match point untuk tim tuan rumah Melalui media sosialnya, Megawati mengucapkan permohonan maaf karena beberapa kesalahan yang dilakukan Meski begitu, Megawati seharusnya layak apresiasi karena sudah berjibaku sepanjang pertandingan Apalagi atlet berusia 24 tahun itu juga membantu lini pertahanan dengan baik Sudah berasa bertahan di bagian belakang, tapi mungkin kalian hanya melihat aku saat bagian depan, tulis Mega Padahal tadi sudah berusaha jatuh bangun di bagian belakang, iya kadang aku juga gak seperti yang kalian mau Sementara itu, atlet volley berjuluk, Ratu Volley Korea, Kim Yeon Kim yang bermain di tim Pink Speeders Begitu berhasrat mengemas kemenangan kedua atas Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi dalam babak playoff Pink Speeders memenangi laga pertama atas Red Sparks dengan skor 31, 22, 25, 25, 13, 25, 23, 25, 23, pada Jumat kemarin Selanjutnya Pink Speeders butuh kemenangan dalam laga yang akan berlangsung minggu demi meraih tiket ke final playoff Yeon Kyung yang kali terakhir membawa Pink Speeders menjadi juara Liga Volley Korea pada 2009, berambisi meraih mahkota juara pada musim ini Mantan pemain timnas Volley Korea Selatan itu juga tidak terpengaruh dengan kegagalan Pink Speeders menjadi juara Pada musim lalu ketika kalah 2-3 dari high pass setelah sempat memimpin 2-0 lebih dulu pada final playoff Saya tidak mau memikirkan tahun lalu Faktanya road konstruktion high pass bermain baik tahun lalu, dan saya akui ada kelengahan di pertahanan kami Kami tidak boleh melakukannya lagi Kami yakin bisa menyelesaikannya di Daejeon, ucap Yeon Kyung Pertandingan kedua semifinal playoff akan berlangsung di gimnasium Chungmu, Daejeon Jika Pink Speeders menang, maka Yeon Kyung dan kawan-kawan bakal melaju Seandainya Red Sparks bisa berjaya di markas sendiri, maka akan ada pertandingan ketiga yang bakal berlangsung di Samson World Gymnasium, markas Pink Speeders, pada Selasa Dengan format Best of 3, siapapun yang bisa meraih 2 kemenangan bakal melaju ke final dan menghadapi Hill Stutter Kami harus terus menerapkan pertahanan dengan baik, dan fokus hingga akhir pertandingan Kami harus memenangkan pertandingan, ujar Yeon Kyung menyambut pertandingan kedua Saya pikir atmosfer di awal akan menjadi hal yang penting Kami berada di atas angin karena lawan kalah Kami harus mempertahankan itu dengan pantang menyerah, tutur pemain senior tersebut Pink Speeders dan Red Sparks kembali bertarung dengan sengit sejak awal Kedua tim sama-sama saling mencetak poin tapi Megawati Hang Estri dan kawan-kawan untuk sementara tertinggal 6-5 Akan tetapi setelah itu Red Sparks makin tertinggal Pink Speeders bisa memimpin 9-6 dan 14-7 Spike sukses dari Kim Yeon Kong sukses membuat Pink Speeders unggul 16-9 Hat-trick poin dari Willow Johnson, termasuk dari dua servis yang menghasilkan poin, membuat Red Sparks makin tertinggal 29-9 Red Sparks sempat terlihat bangkit Namun pada akhirnya Pink Speeders bisa memenangkan set kedua ini dengan skor 25-13 Di set ketiga, duel juga dibuka dengan pertarungan sengit Willow Johnson mencatatkan servis Aceh dan membuat timnya unggul 5-3 Tapi errornya dalam membuat servis berikutnya Membuat Red Sparks mendekat 5-4 Red Sparks kemudian bisa berbalik unggul dan Smash Giovanna Milan alias Gia Plus Blok Sukses Park Ye Min Atas Spike Johnson membuat mereka memimpin Juli 10 Smash Reina Tokoku yang keluar membuat Pink Speeders tertinggal Oktober 13 Smash Sukses Gia membuat Red Sparks memperlebar keunggulannya menjadi Oktober 16 Sehingga Pink Speeders meminta timeout Tapi setelah itu Smash Sukses Megawati membuat timnya menjaga keunggulannya 15-20 Sementara itu, pemain asal Jember Jawa Timur, Megawati Hangestri mencetak 20 poin di semifinal Liga Voli Putri Korea hari ini, Jumat 22 Maret 2024 Namun, hal tersebut belum bisa mengantarkan Red Sparks menang atas tuan rumah Pink Speeders di semifinal pertama ini Hasil seminal pertama Liga Voli Putri Korea di Samson World Gymnasium, Incheon, ini menjadi milik tuan rumah Pink Speeders berhasil menang atas Red Sparks 3-1, 22-25, 25-13, 25-23 dan 25-23 Di bawah deru suara pendukung tuan rumah, Megawati Hangestri mencetak 20 poin Sedangkan sahabatnya, Giovanna Milana mencetak 31 poin Namun, hal tersebut dianggap kurang oleh pelatih Red Sparks Kohejin Menurutnya kedua pemain tersebut, sebenarnya bisa mencetak poin lebih banyak, namun buang-buang peluang Terutama di set ketiga di mana Red Sparks sebenarnya sudah unggul 23-20 Namun Pink Speeders yang dibesuat pelatih Marcelo Abondanza mampu membalikkan keadaan menjadi 25-23 Selain itu, pertahanan Red Sparks cukup buruk selepas tak tampilnya sang kapten, Lee Soe Yang yang masih cedera Dia diperkirakan bakal absen hingga kompetisi Liga Voli Putri Korea ini selesai Pada semifinal kali ini, posisinya dipercayakan kepada Parks Hie Min namun berjalan maksimal Secara terbuka, Kohejin menyebut para pemainnya banyak melakukan error Satu di antara faktornya ialah kurangnya pengalaman saat mengatasi tekanan pertandingan babak playoff Matlum terakhir kali Red Sparks di babak tersebut ialah 7 tahun lalu Penampilan para pemain bagus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!